Intro Viral pengendara motor santai terobos acara hajatan, cuek dorong motor lindas karpet. Acara hajatan kerap kali digelar di jalan umum saat sang tuan rumah tak miliki lapangan cukup untuk menggelar kegiatan. Mereka terpaksa menutup sebagian atau seluruh badan jalan menggunakan tenda. Namun banyak juga para pengendara yang nekat menerobos tenda hajatan. Seperti kisah pasangan pengantin terpaksa alus dada, lantaran acara hajatan yang diselenggarakannya terganggu oleh pemotor yang melintas. Bagaimana tidak sepasang pengantin itu mengadakan acara hajatan di jalan umum? Momen pemotor melintas di tengah acara hajatan tersebut dibagikan oleh akun Instagram at Viral Celebrity. Dari dalam video terlihat tenda hajatan berdiri di sebuah jalan umum. Meski sudah banyak tamu yang hadir, para pemotor tetap saja menerobos melewati tenda. Bahkan wanita pengendara sepeda motor ini tampak santai mendorong motornya melewati jalanan yang telah dibentangkan karpet dan terpal. Sejumlah tamu yang duduk lesehan itu pun tampak memperlihatkan tatapan heran melihat tingkah cuek wanita pengendara motor tersebut. Ternyata kala itu tengah berlangsung acara pernikahan. Sementara mempelai pria sudah terlihat duduk hendak melakukan proses ijab kabul. Sang pengendara lantas terpaksa melewati tenda hajatan itu karena hanya ada satu jalan dan dia butuh melewatinya. Unggahan tersebut pun kemudian menarik perhatian publik. Ternyata pada kolom komentar banyak warganet lantas memicu perdebatan panas. Sebagian yang lain memberikan kritikan pedas terhadap aksinya yang dinilai tidak punya sopan santun. Namun tak sedikit yang membela perempuan tersebut dan malah menyorot penyelenggara acara terkait membuat acara hajatan di jalanan umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!